Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di buku ikrok jilid 2 teman-teman hari ini kita sudah sampai di halaman 24 tidak terasa ya sebentar lagi kita tamat untuk ikrok jilid 2 nya mari kita buka halaman 24 nah disini kita diperkenalkan dua macam gaya penulisan huruf mim yang pertama ini adalah huruf la betul ini la kemudian ini adalah huruf ma betul ma la dan ma ma nya ada alif disini jadi panjang ma digandeng menjadi bentuknya seperti ini ini la ma nah gaya penulisannya bisa juga ma nya ini kita rapetin kesini digeser seperti ini digeser ma nya menjadi ada disini yang tadinya disini yang tadinya disini ya pindah kesini ini adalah ma juga ma karena ini ada alif karena ini ada alif disini ada alif jadi ma terus la nya dimana la nya disini garis ke bawah ini sudah menjadi la jadi karena mim nya bergeser ke ujung sini ke samping kanan ya bergeser ke sini maka la nya yang ini la ini la kemudian yang bawah ini sampai akhir adalah ma jadi penulisannya yang tadinya la ma seperti ini ma nya digeser jadi ada disini nah karena penarikan garisnya cepat jadi seolah-olah tidak ada lubangnya seperti ini nanti teman-teman kalau ketemu seperti ini jangan bingung ini adalah huruf ini adalah huruf ma ya seperti itu ini sama dengan ini lama 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 seperti itu ya terus disini ada instruksi nota atau catatan contoh-contoh berikut semata-mata untuk latihan membaca dan membedakan panjang pendek saja termasuk contoh penilaian jadi di halaman 24 sampai mendekati halaman 30 ini kita hanya latihan-latihan saja sudah sudah habis materi panjang pendeknya tapi kita diperkaya untuk sering-sering membaca agar lancar membedakan mana panjang mana pendek kita mulai dari ini ya ini adalah huruf war kemudian ini adalah huruf ma ada alif menjadi ma ini adalah huruf na ada ha ha kemudian ada alif menjadi ha wa ma na ha disambung wa ma na ha wa ma na ha bagus berikutnya ini adalah wa kemudian ini la ya la ganding dengan ma seperti ini lama kemudian ini ka betul wa la ma ka disambung wa la ma ka wa la ma ka wa la ma ka bagus berikutnya ini adalah huruf fa fa ini adalah huruf ja kemudian ini za fa ja za kemudian ini adalah ha ada alif menjadi ha fa ja za ha dibaca fa jah ha fa jah ha bagus teman-teman sambil ulangi ya ikuti dan ulangi karena disini kita hanya latihan-latihan untuk memperlancar bacaan seperti ini adalah bo ada titik ya hati-hati ada titik ini adalah bo kemudian ini adalah ro ini titik satu di bawah adalah ba terus titik dua di atas ta ada alif ta bo ro ba ta dibaca do ro ba ta do ro ba ta bagus berikutnya ini adalah huruf fa ini tidak ada titik lancip tidak ada titik adalah ha kemudian ini fa lagi fa kemudian ini titik satu di atas zo zo fa ha fa zo dibaca bersambung fa ha fa zo fa ha fa zo bagus berikutnya berikutnya ini adalah lancip ada titik satu di bawah ja betul kemudian ini ma betul ma kemudian ini ma 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 ini sama ini sama ma kemudian ada alif berarti ma yang ini jadi panjang ma ja ma a ma dibaca bersambung ja ma ma ja ma ma bagus berikutnya ini adalah sa kemudian ini ko kemudian ada alif disini alif berdiri terus kemudian ini seperti huruf ya ini adalah alif marbut alif maksuro alif maksuro ya berarti ko nya dibaca panjang ini dianggap tidak ada sa ko ko kemudian ini adalah la betul ini ha ha betul ha besar ada alif jadi panjang ha dibaca dibaca ko la ha disambung sa ko la ha sa ko la ha bagus berikutnya ini adalah huruf wa ini la gandeng gandeng dengan ma la ma terus ini adalah ko betul wa la ma ko dibaca bersambung wa la ma ko wa la ma ko bagus berikutnya ini adalah fa betul fa kemudian ada hamzah hamzah kotok hamzah diatas alif fa a kemudian ini adalah fa lagi ini masih ingat ini adalah la ada alif menjadi panjang dua harokat la jadi dibaca fa a fa la disambung fa a fa la fa a fa la bagus berikutnya yang pertama ini ini adalah fa betul titik satu kemudian ini ro ada alif menjadi ro kemudian ini titik tiga titik tiga sha betul sha kemudian ini ha ha besar betul jadi fa ro sha ha disambung fa ro sha ha fa ro sha ha bagus berikutnya ini adalah huruf wa kemudian ini la gandeng dengan ma wa la ma kemudian ini adalah huruf to tidak ada titik ini to wa la ma to dibaca bersambung wa la ma to wa la ma to bagus berikutnya ini adalah la kemudian ini to betul kemudian ini la la ini a ada alif menjadi a panjang la to la a dibaca bersambung la to la 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 yang panjang ini ya jangan sampai to nya kepanjangan la to la salah salah la 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 bagus berikutnya ini adalah ta betul ta kemudian titik satu di atas na ada alif menjadi na panjang kemudian ini za terus kemudian ini a ada alif menjadi a ta na za a dibaca bersambung ta na za a ta na za a bagus berikutnya ini kita bedah ini fa titik satu di atas fa kemudian lancip ada titik tapi tidak pas dia di atasnya agak ke samping tetap punya dia titik satu lancip titik satu apa kho betul kho fa kho kemudian seperti ini lagi titik satu fa lagi seperti ini lagi titik satu fa lagi jadi fa kho fa fa disambung fa kho fa 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 kho fa fa kho fa fa bagus berikutnya ini titik satu di atas adalah na betul kemudian seperti ini titik satu di atas za ya ini za kemudian ini ro ro seperti ini masih ingat ini adalah ka betul ka ada alif menjadi ka na za ro ka dibaca bersambung na zaro ka na zaro ka na zaro ka bagus berikutnya ini adalah wa ini ma ada alif menjadi ma na seperti ini adalah ba kemudian seperti ini di atas ada titik ini adalah na ini na teman-teman walaupun tidak melengkung seperti ba tidak melengkung seperti mangkok cuman garis gini doang tetapi yang diperhatikan adalah titiknya titik satu di atas ini adalah na ini adalah ba ba na ada alif disini ada alif walaupun ada yak yaknya ini dianggap hilang ini satu kesatuan namanya alif maksuro yang kemarin kita belajari jadi kalau ada seperti ini huruf nanya menjadi panjang dua harokat jadi na na gitu ya wa ma ba na dibaca bersambung wa ma ba na tapi tidak boleh putus tidak boleh wa ma ba na harus terus wa ma ba na habis ma langsung keba wa ma ba na tidak boleh dipotong wa ma ba na nah itu salah jadi harus wa ma ba na nyambung semua tidak ada terputusnya jadi membaca al-quran itu nyambung terus sampai akhir kalimat berikutnya ini adalah wa kemudian ini adalah la yang di tengah ini adalah ma lancip tidak ada titiknya adalah ha wa la ma ha disambung wa la ma ha wa la ma ha wa la ma ha bagus berikutnya seperti ini ada titik di atas adalah za betul kemudian titik satu di atas na kemudian ini titik satu di bawah ba kemudian seperti ini ha ada alif menjadi ha panjang za na ba ha dibaca bersambung za na ba ha za na ba ha bagus berikutnya satu baris terakhir ini adalah wa betul kemudian titik tiga titik tiga di atas adalah sa sa lidah keluar ada alif menjadi sa menjadi panjang ini titik tiga adalah sa bukan sha tapi sa lidahnya keluar sa ada alif menjadi sa kemudian seperti ini titik dua di atas ko kemudian seperti ini ha ada alif ada alif ha wa sa ko ha disambung wa sa ko ha wa sa ko ha bagus berikutnya ini adalah wa kemudian titik tiga di atas sha kemudian titik satu di atas fa berikutnya titik dua di atas ko wa sha fa ko disambung wa sha fa ko wa sha fa ko wa sha fa ko bagus terakhir ini adalah bagus titik satu di atas na kemudian titik satu di bawah adalah ba seperti ini za betul seperti ini ha ada alif menjadi panjang ha dibaca dibaca bersambung nabazah 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 kita sudah menyelesaikan halaman 24 kita akan jumpa lagi esok hari di halaman 25 jadi di halaman halaman terakhir ini mendekati halaman 30 atau halaman terakhir kita harus lebih banyak mengenali huruf dan mengenali panjang pendeknya sehingga kita perlu banyak latihan jadi di halaman halaman terakhir ini kita lebih banyak latihannya semoga teman-teman cepat lancar kita akan jumpa esok hari di halaman 25 terima terima dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima